Hai setiap pandangan orang itu benar selamat datang di videonya Eli Laily ada yang perlu diingat sebelum memutuskan untuk menikah yaitu setiap pandangan orang itu benar mau menurutnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi yang penting bisa masak dan beberas rumah ada yang berpendapat perempuan perlu berpendidikan karena itu adalah kunci dalam mendidik anak kelak ada yang bilang perempuan itu tugasnya mengurus anak sedangkan laki-laki tugasnya mencari nafkah jadi nggak perlu dibebani dengan tugas mengurus anak juga ada juga yang berkata perempuan dan laki-laki itu harus sama-sama bekerja karena kebutuhannya banyak jadi harus bekerja sama agar kebutuhan bisa terpenuhi istri harus selalu nurut pada suami tidak boleh membantah sekalipun dan berbagai pandangan lainnya semuanya benar yang jadi tidak tepat adalah kita memaksakan apa yang menurut kita tidak benar padanya misalnya menurut kita perempuan itu tidak penting bisa masak atau tidak yang penting bisa mendidik anak sedangkan menurutnya penting banget untuk perempuan bisa masak jadinya kita merasa dih konservatif banget sih memang perempuan itu dianggap apa padahal setiap orang punya pandangannya sendiri yang benar menurutnya dan tidak bisa kita paksa untuk mengikuti kebenaran milik kita ketika kita tahu pandangannya berbeda dengan kita kita punya pilihan mau tetap menikah dengannya dengan konsekuensi ia punya pandangan yang berbeda dengan kita yang perlu kita terima atau kita sudahi hubungannya dan mencari pasangan yang sejalan pandangannya dengan kita atau kita yang belum benar-benar menggali pandangan misalnya menurut kita sudah otomatis suami dan istri mengasuh anak bersama-sama sehingga kita menikah tanpa benar-benar menggali pandangannya tentang hal itu padahal menurut pasangan kita pengasuhan anak tanggung jawab istri bukan yang lain yang membuat kita ngomel dan merasa semua laki-laki sama saja kerjaannya main HP aja nggak pernah mau bantu istri sehingga kita perlu berkomunikasi agar memahami betul pandangan dengan calon pasangan kita sebelum menikahinnya agar kita tidak serasa beli kucing dalam karung agar kita tidak merasa pasangan manis di awal saja begitu menikah langsung kelihatan aslinya agar kita tidak merasa lah terus-menerus yang berkorban terus-menerus yang berubah lebih baik sementara pasangan tidak karena pasangan tidak merasakan pentingnya untuk berubah ke arah lebih baik versi kita karena benar tidaknya menjadi relatif di dalam pernikahan kita tidak mencari yang paling benar namun mencari yang pandangannya sejalan terima kasih sudah menonton semoga membawa manfaat salam sehat dan bahagia selalu jangan lupa subscribe